RANJO PAKU Kami, biarpun bagi-bagi waktunya repot, kami tetap semangat, soalnya RANJO PAKU ini semakin meningkat, Pak. Kegiatan Rohim tidak disangka mendapat dukungan warga lainnya. Kini, ada enam sukarelawan yang bergabung dalam komunitas sapu bersih RANJO atau Saber. Setiap pagi, mereka berkumpul di bawah jembatan layang grogol sebelum kemudian berpencar. Harapan kami dari lawan Saber ya mudah-mudahan RANJO sudah bisa diatasi. Selama empat bulan, sejak didirikan pada bulan Agustus 2011, komunitas Saber mampu mengumpulkan kurang lebih 350 kg RANJO PAKU. Setahun berikutnya, perolehan RANJO PAKU makin meningkat, sekitar 1,2 ton paku. Kegiatan menyapu RANJO PAKU dikerjakan Abdul Rohim di luar jam kerjanya sebagai sopir. Selepas kerja, Rohim melanjutkan kegiatannya hingga malam hari. Kegiatan Rohim ini sempat membuat istrinya khawatir, apalagi kerap terdengar kabar intimidasi terhadap para relawan Saber. Sambil menikmati sarapan bersama istri dan anaknya, biasanya Rohim menyortir paku-paku yang dikumpulkannya. Paku sortiran ini laku dijual di toko material terdekat. Hasilnya yang tidak seberapa, selain digunakan menutup biaya kegiatan Saber, juga bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Nah, 125 ribu. Oh iya, terima kasih Pak Cik. Baik, terima kasih. Ternohon. Polda Metro Jaya mengakui kontribusi Rohim dan kelompoknya dalam menekan kejahatan RANJO PAKU. Polisi bahkan memberikan penghargaan khusus, serta berjanji akan membina para anggota komunitas Saber. Kemeliputan, RANJO 7.